Selamat pagi rakan sahabat semua ya Hari ini kami memasang bubuk ketam Sudah lama kita tidak memasang bubuk ketam ya Seguh kan sebelum ini ada udang Tidaklah sempat memasang bubuk ketam ya Sekarang pun masih ada udang sebenarnya Tapi atas permintaan daripada kawan-kawan Minta ketam Hari ini kami turun membubuk ketam lagi Nah ini dia sahabat saya Sedang menjahit pukat Menjahit pukat lah pula Ripe bubuk ketam yang koyak Ini masalah dia Kalau lama sudah tidak turun ke laut Tidak guna nih bubuk ketam Kadang-kadang tikus Ataupun entah mungkin tikus lah Yang gigit-gigit koyak Kemarin sempat kami kasih naik lebih 10 Bubuk ketam Koyaknya yang pun besar-besar semua Oke sahabat Sudah siap pasang bubuk ketam Keadaan tempat kami memasang bubuk ketam Kami pesang dari sini sampai sana Masuk di sungai ya geng Oke Terus ikuti video ini Kita jumpa nanti waktu menarik bubuk ketam ya geng Mantap Geng semua Nah nih kami sekarang Tengah sedang menarik bubuk ketam Yang kami pasang tadi Nah ini dia Hasilnya ketam di laut tadi geng Hmm ini Besar-besar Dua ekor Dua ekor Yang ini lagi Nah ini betina Ini pun Dua ekor Tapi yang satu ini ketam batu geng Mantap Tadi tidak sempat Sebab Tinggu keadaan itu Boombak Ini tidak berapa nampak lah Boombak geng Habis sebelah kami masuk di kuala Mulut sungai Kalau di luar sana tadi Boleh tahan juga lah geng Nah nih Oke geng Lanjutkan menonton video ini Hingga kami selesai menarik geng Mantap Ya rakan sahabat Kawan kita Ikat ketam ya Nah nih Begini cara kami Cara kami disini Ikat ketam begini sahabat Kalau di tempat sahabat Macam mana Ikat ketam dia Boleh komen di ruang komen ya Mungkin ada cara yang lebih bagus Ataupun macam mana Cara masing-masing Tapi cara kami memang macam ini Cepat Mantap Ketam saiz super Aduh Keadaan cerah ya Tapi sebelah sana Ya agak gelap Mudah-mudahan tidak hujan lah ya Ini Kawan kita ikat ketam lagi Nah ini pun Salah satu saiz super Aja geng Ini mantap nih Wah Saiz besar Kami panggil sini Saiz A Grade A Ini dalam kitaran Beratnya lebih kurang Dalam 300 gram lah ya geng Ataupun lebih ya Mungkin dalam Mungkin dalam Kitaran 400 gram ya Coba tunjuk sikit Wah Sehat ya ketam dia sekarang Masih muda Masih muda Mantap Kan masih muda sebenarnya Baru Mungkin dia belum lama lagi tukar kulit geng Mantap Kita lihat ya Yang di depan nih Ada ketamnya Ataupun macam mana ya Sobat Kita lihat Wah Ada ketamnya geng Hampir terlepas Hampir terlepas Ambil terlepas Sebab Terbuka Terbuka Adepnya Wah nih Hubung ketam memang dia Umur sudah sahabat Oke Kita lanjut lagi Kita coba pula yang ini geng Yang dalam Anak-anak sungai ini Wah Ketam kecil geng Kita rilis lah Ketam kecil Ini geng Ini Kami masukkan Di anak-anak sungai geng Oh Jaga Jaga Agak payah ya Mengendalikan Nah Ini kosong juga geng Kita tripli yang di depan nih geng Wah Wah ada geng Wah ada ya geng sahabat Atam betina Mantap Size Ini gemuk Size Wah ini gemuk lah Ini emang penuh telur nih Oke sahabat Kita lanjut lagi Nah Tadi mau hujan geng Sekarang lah Keadaan cuaca dia sangat panas ya Wah Wah ada ketam ya Wah Mantap Tam Satu sepit Tapi ini Ini Tetap diambil geng Karena ukuran dia sangat Sudah masuk Kalau macam begini besar Dia cukup size Tapi dia Satu sepit Kami masukkan dalam Grip B Sahabat Oke kita lanjut lagi Oke dia sahabat Dua ekor Dua-duanya Good size ya Tidak sempat Siarakam Karena Siapunya kawan tadi Ikat ketam Terpaksa Saya yang tarik Tidak cukup tangan Ya betul Siapalah kameramen kan Kalau sudah Saya ikat Tarik Bubu ketam Terpaksa Tidak dapat Akam lagi Nggak Sukur Kita tengok lah Macam mana dia mengikat Nih Oh Tuh dia Ini dia Hasil dia tadi ya Oh Ada Empat Tiga bubu sebenarnya Kami tarik Tapi yang satu Tidak ada Si dia Pas ni Yang dua bubu ni Ada si Syukur ya Sahabat Oke Kita lanjut Lagi Wah Tuh Rubuh ketamnya Geng Dua ekor Dua ekor ya Sahabat Mantap ya Oke kita lanjut Lagi Hasil Saya menarik Tadi Boleh karena Kawan kita Ikat ketam Nah inilah Jam yang saya cakap tadi Saya tarik Tidak terekam lah Nah ini ketam dia Mantap Kita lanjut lagi Kita coba tarik yang ini Nah ada ketam ya Ada ketam ya Kalau tidak Saya lewakan Biawak Tadi di luar ya Berapa bubu Ada lima bubu Habis Bubu pun ditarik Dalam bakau Itu semua Kalau bukan monyet Dia biawak lah Tidak berani Tidak Tidak ada sepit Mantap Kita lanjut Lagi Kita try Lagi Tarik yang Wah Kecik Yang kecik Kita rilis lah Mantap Rilis Oke Bye Bye Jumpa lagi Wadah Ada Tatap Coba Wah Ada ya Mantap Mantap Kita lanjut Lagi Wah Dua ekor Mantap 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 Tua ekor Lagi Oke Kita lanjut Lagi ya Sahabat Mantap Ini dia Sahabat Saya tarik Tadi Waktu Kawan Saya ikat ketam Tiga ekor Mantap Kali Mantap Tiga ekor Sebenarnya Tepi satu hancur Berperang mereka dalam bubuk Makin kena makan monyet kali ya Aduh Oke Kita lanjut lagi Langgar Langgar Ada lagi Ketan betina ya Mantap Kita lanjut lagi Sampai telanggar ya Agak susah juga merekam Sebab sebelah pegang kamera Sebelah lagi handle engine Lambat saya kasih masuk Jari bus Mantap Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita lihat yang ini Apa yang kena Wah Ada Ada Tidak besar Tidak besar Tidak berapa besar Tapi ada ya Mantap Kalau yang ini pulang bagaimana Ada 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 Mantap 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 Oke geng ini dia tempat keadaan kami masang disini sekarang baru air pasang air pasang kuat selesai sudah menarik ketam yang kami dapat lebih separuh mantap syukur ya walaupun bubuk ketam kami tinggal sedikit ini ada baru kita tambah sebelum ini saya ada beli tapi tidaklah banyak mudah-mudahan murah rezeki kami kami akan tambah bubuk ketam lagi ya dan hari ini hari pertama saya membubuh sekian lama selama kalau tidak silap 4 bulan ya saya tidak membubuh ketam kondisi air dia pun kita baru mau praktis mau agak dia punya air macam mana keadaan posisi ketam dia macam mana posisi ketam dia memang dalam air lah ya geng tapi keberadaan dia apa nih macam habis kita buli agak sebenarnya ketam ini begini air kadang dia di dalam anak sungai ataupun di sungai besar ya nah nih macam hari ini kami membubuh kebanyakan ketam dia di sungai besar di luar di luar di dekat dengan muara lah kawasan disini pula kawasan dalam ini kami berapa bubuk tadi ada 20 bubuk jadi kurang dalam 5 bubuk lah ada ketam begitu oke apapun geng terima kasih kena menonton video ini semoga kita dimurahkan rezeki diberkati selalu ya geng nah nih pendapatan hasil pendapatan kami mantap oke geng sampai disini dulu video untuk kali ini jumpa lagi kita di video akan datang mantap selamat menikmati